Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan gimana cara membuat daftar isi dan dia itu bisa di klik link gitu, jadi pas kita klik daftar isi itu ke halaman, langsung ke halaman yang mau di tuju gitu deh pokoknya jadi bisa hyperlink gitu nah pertama-tama, ini udah disiapin ya dokumennya filenya, kita klik reference, dari kata pengantar ya biasanya nah, reference terus pilih add text jadi kalau misalnya dia itu judul utama subjudul, subbab eh, bukan subbab, judul utama pokoknya itulah, itu levelnya level 1 nah, biasanya bakal begini miring karena dia kan ke link ya, jadi dia warnanya berubah jadi biru, jadi kita harus ubah dulu remove, biar gak terlalu ke bawah, terus disini fontnya diganti warnanya jadi hitam lagi ya, dibalikin ke tadi nah, judul kan bisa bold bisa juga gak bold, itu diatur pokoknya diatur dibalikin lagi cuma bagian judulnya aja ya kata pengantarnya aja jadi isi kata pengantarnya gak usah di-block terus ini daftar isi juga sama kita block, jadi daftar isinya aja terus bawahnya gak usah di-block gitu page layout, eh bukan page layout insert, eh reference ya gimana sih reference, add text pilih level 1 nah, sama kayak tadi di hitam tengah terus ini jadi 1,5 remove space of before paragraph karena ini yang keatasan ya terus lanjut bab 1 nah, ini misalnya bab 1 ada beberapa sub-bub jadi bab 1-nya itu level 1 terus sub-bub-nya nanti level 2 kalau sub-bub-nya ada sub-nya lagi jadi sub-sub-bub nah, itu level 3 jadi cuma bisa sampai level 3 ya untuk link dari daftar isi ini jadi gak bisa sampai level 4 maksudnya jadi gak cuma bisa sampai 3 level gitu nanti makin levelnya makin bawah berarti makin ke kanan nah, ini untuk level 2-nya sama kan berubah jadi biru tapi biasanya sub-bub itu gak bold jadi bold-nya dihapus aja tapi kalau mau bold juga boleh gak masalah terserah aja 1,5 terus remove space of before paragraph oke nah, terus sub-bub 2 juga ini level 2 sama kayak sub-bub 1 tadi belum, belum reference dulu eh, text level 2 gitu doang sebenarnya caranya mah tapi kan kita kalau gak belajar gak tau ya ini hitam tata tengah 1,5 saya juga takut lupa nih nah, gitu di video-in aja biar ingat oke, sub-bub 3 juga sama level 2 level 2 insert dulu eh, bukan reference jangan lupa reference bukan insert level 2 oh iya ini pakenya word 2007 ya karena tadinya saya pake windows 2007 terus baru di upgrade 2010 tapi ternyata kalau mau office 2010 tuh udah gak bisa pas saya nyoba kan saya ini install sendiri kan OS-nya ke 2010 tapi ternyata kalau untuk microsoft office-nya untuk office-nya itu udah harus ke 365 atau yang mana tuh kalau yang itulah kalau mau beli bayar tapi kalau gak bisa online tapi online pake kuota jadi saya pake yang 2007 aja yang udah ada nah, ini dia daftar isinya tadi di klik reference table of content pilih nah, terus langsung muncul gitu terus ini udah ada langsung titik-titiknya jadi titik-titiknya tuh gak usah dibikin sendiri udah ada terus kalau misalnya kita mau klik ke halaman apa tinggal di klik control sama tunjuk aja sub-bub-nya atau u-bub-nya gitu jadi tadi di klik untuk menampilin ini ke daftar isi terus pilih reference table of content ya nah, tuh tadi kan klik sub-bub-3 ke sub-bub-3 terus bisa juga bikin tampilan ini di sebelah kiri nah di view document maps ini bisa langsung di klik jadi kalau klik sub-bub-1 maka ke sub-bub-1 klik sub-bub-2 ke sub-bub-2 dan seterusnya ini gampang banget dan ini bermanfaat banget sih buat yang lagi ngerjain skripsi ya jadi gak usah repot-repot misalnya skripsinya 250 halaman atau 1500 halaman terus kita mau ke bagian apa tuh namanya yang paling belakang lampiran nah, itu gak usah jauh-jauh di scroll langsung aja di klik lampiran gitu seperti itu video hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati